Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafid Nias Brumansyah dari kelas 11-94-16 Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertempuran Medan Area Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan Sumatera Utara Ada tiga latar belakang terjadinya pertempuran Medan Area Yang pertama adalah bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang Yang kedua adalah ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak pelencana merah putih Yang terakhir adalah ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjatanya kepada sekutu Tetapi para pemuda tidak mau menyerahkan senjata satupun kepada sekutu sehingga terjadi pertempuran tersebut Perang Medan Area terjadi di Medan Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober dan 13 Oktober 1945 Pertempuran Medan Area berlangsung pada tanggal 9 Oktober 1945 di bahagian pimpinan TEDG Pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan nikah yang dibersiapkan untuk mengeliling pemerintahan Perjalanan tentara sekutu dan nikah ternyata memancing berbagai usian ini terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali Kota Medan Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945 Pertempuran Medan Area dipimpin oleh Ahmad Tahir dari Sumatera Utara dan TED Kelly dari Inggris Penyebab pertempuran Medan Area karena adanya pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu Sehingga para rakyat Medan tidak terima akan pemberian batas tersebut Akhir dari pertempuran Medan Area yaitu sekutu belum berhasil diusir ke luar Sumatera khususnya Medan Pada tanggal 1 Desember 1945 Pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Richard Bondaris Medan Area di berbagai sudut kota Medan Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal Pasukan Inggris dan Nika mengadakan pembersihan terhadap unsur republik yang berada di kota Medan Para pemuda dan TKR tanggal 10 Agustus 1946 di tebin tinggi Mengadakan pertemuan antara komander-komander pasukan yang berjuang di Medan Area Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area Terima kasih telah menonton!